Sebuah stiker berwarna kuning yang dibagi-bagikan untuk siswa-siswi SMA Negeri 15 Kota Semarang ini tulisan dan pesan yang disampaikan sangat unik yakni, Ma, izinkan anakmu jadi musuh koruptor Stiker yang dibagikan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ini diperuntukkan bagi siswa yang sudah dilantik untuk menjadi agen antikorupsi Jawa Tengah Saat mengajar, Ganjar menyampaikan materi pendidikan antikorupsi dan memberi contoh agar siswa belajar untuk tidak korupsi di sekolah seperti disiplin absen dan tidak mencontek Menurutnya, pendidikan antikorupsi tidak perlu dimunculkan lewat mata pelajaran atau kurikulum baru namun bisa diinternalisasikan pada banyak mata pelajaran yang ada Dan Ganjar sangat senang ketika para pelajar mau jadi agen antikorupsi karena semangat antikorupsi harus dilakukan sejak dini Satu, sudah jalan atau belum? Ternyata di beberapa sekolah sudah mulai jalan Nah, yang belum kita dorong dan tidak harus materi-mata ajar khusus tapi bisa diinternalisasikan ke banyak mata pelajaran yang biasanya lebih banyak di PPKN Tapi tadi kita dengar dari anak-anak, gimana ya pendidikan antikorupsi? Pak, buat kantin kejujuran, Pak Pak, manajemen di kelas, pendahara-pendahara itu harus belajar transparan Dua hal yang sebenarnya sangat cocok untuk kita praktekkan di setiap sekolah-sekolah Dan mudah-mudahan banyak sekolah yang lain nanti segera membuat pendidikan ini dan sekali lagi, diinternalisasikan ke banyak mata pelajaran Matematika saya kira bisa kalau burunya kreatif ya Pak ya Terus kemudian kita bicara pendidikan agama, oh agama apapun pasti sangat bisa Para siswa dan siswi SMA negeri 15 kota Semarang ini juga berikrar untuk menjadi agen antikorupsi dan melaporkan setiap temuan indikasi korupsi langsung kepada Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo Asika Daniar, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah